Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan di masa Advent, gereja sebenarnya memiliki sebuah tradisi yang menarik yang disebut dengan Antifon O. Apa itu Antifon O? Mari kita kenal bersama-sama dan kita akan mengenalinya bersama dengan Robo Habel Jadera, Imam Dio Sesan Kuskupan Bogor, yang juga adalah seorang misiolog. Tetapi sebelumnya, mari kita buka dulu dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sobat Peziarah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Dan juga menghidupkan lonceng notifikasinya supaya terus update dengan konten-konten dari Peziarah. Mari kita bahas tentang antifon O bersama dengan Romo Habel. Romo, sebenarnya apa sih antifon itu dan kenapa gereja memilikinya? Kenapa enggak antifon A, antifon B gitu, Romo? Enggak. Sebenarnya saya juga punya pertanyaan, kamu tuh dapat dari mana kata antifon itu? Ini nih. Tapi enggak apa-apa. Menarik sekali bahwa sebagai seorang muda, awam, tiba-tiba bertanya, Romo, antifon O itu apa sih? Kami juga sebenarnya setiap saat doakan. Tapi kita enggak sadar sebenarnya. Tapi sebelumnya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Sebenarnya ada beberapa jenis antifon ya. Ada beberapa perbedaan-perbedaan tertentu. Yang pertama adalah troparia. Mungkin ini nanti seorang liturgis, liturgos, atau liturgista bisa menjelaskan lebih jelas. Tapi saya kasih gambaran. Ada yang disebut dengan troparia. Troparia itu adalah semacam, sama juga semacam referen, dari masmur, tapi dipakai oleh gereja, gereja ritus mur. Ritus timur berarti syria dan lain-lain itu ya. Gereja syria menggunakan itu. Kita ritus latin atau barat ya. Lalu kemudian antifon. Antifon itu yang dipakai oleh. Jadi kalau di sana disebutnya troparia, kalau kita disebutnya antifon. Antifon dipergi latin. Antifon itu sendiri dibagi menjadi, ada beberapa, ada biblical antifons. Jadi antifon yang diambil dari perjanjian lama, atau dari tertentu, yang juga dipakai pada magnifikat, kidung Maria, atau benediktus, itu kidung Zakaria, pada hari Minggu. Kidung Maria. Jadi magnifikat adalah kidung Maria, benediktus adalah kidung Zakaria. Kalau teman-teman sering berdoa, apa namanya, ofisi, sering berdoa ofisi, di buku ini ya, buku ini, ofisi itu ibadat. Nah, mereka akan menemukan, ada kidung Maria, ada kidung Zakaria. Di situ biasanya dipakai, dalam antifon-antifon, di hari-hari Minggu. Jadi kalau misalnya, dalam ibadat vesper pertama, itu akan menggambarkan bacaan Injil pada minggu berikutnya, sepanjang minggu berikutnya. Sedangkan kalau, apa namanya, di laudes dan vesper harian itu, maka Injil yang bersangkutan. Jadi selalu berkaitan, antifon itu selalu berkaitan dengan bacaan Injil. Kemudian, itu yang tadi disebut dengan, biblical antifon. Jadi antifon yang berdasarkan, teks-teks kitab suci, dari perjanjian lama. Ada juga yang disebut dengan, hagiographical. Hagiographical antifons. Hagia. Jadi berisi tentang, ya itu hampir sama juga, sama juga masmur, dan kidung-kidung, pada pesta, di masa-masa tertentu, masa-masa kudul, nah ini, hagiographical antifons ini, itu, apa namanya, mengungkapkan ekspresi-ekspresi, tentang kekudusan kristiani. Hagia. Jadi berkaitan dengan itu. Namun, pembaruan kristiani, pembaruan liturgi kristian, atau katolik, yang kita ingat, dalam, ya dalam prosesnya, maka kata, apa namanya, antifon yang jenis ini, jarang dipakai, bahkan dieliminasi. Karena lebih cenderung, pada cerita-cerita legenda, contohnya, 1 Januari, pemobisan kristus, kelahiran Bunda Maria, ada banyak antifon-antifon yang dipakai zaman dulu, zaman dulu, jadi kita bisa temukan itu. Lalu ada juga antifon yang ketiga, jenis yang ketiga adalah, yang dinyanyikan sendiri, jadi tidak ada kaitannya dengan masmur, dan lain-lain, tapi dinyanyikan sendiri seperti antifon Maria. Nah, ada lagi yang disebut dengan respons. Jadi ada tadi, yang pertama troparia, kemudian antifon, dan respons. Jawaban-jawaban itu tadi, atau lagu-lagu singkat itu ya. Di antara semuanya itu, ada yang disebut dengan The Great O Antifons. Itu dia. Makanya, yang ditanya itu dah, The Great O Antifons itu apa sih? Ini sebenarnya, kita bisa langsung aja. The Great O Antifons itu adalah Antifontifon Kidung Maria. Jadi ini khusus untuk Kidung Maria. Yang didaraskan, dari tanggal 17 sampai 23 Desember. Jadi yang didaraskan tanggal 17 sampai 23 Desember. Jadi antifon-antifon itu tidak hanya menggambarkan personifikasi Biblis. Jadi gambaran Biblis tentang, atau kuno, personifikasi kuno tentang Allah, atau apa namanya, gelar-gelar Allah. Tapi dia juga menyampaikan itu semua. Adanya tindakan mesianis, atau keselamatan dalam perjanjian lama. Jadi semuanya itu berdasarkan pada perjanjian lama. Jadi antifon O ini, yang didaraskan tanggal 17 sampai 23 Desember, ada dalam dua breferi ini, atau ibadat harian itu, kalau kita lihat nanti setiap dari tanggal 17 Desember ada. Nah, itu menggambarkan personifikasi Biblis. Jadi semua mengambil dari kitab, dan kebanyakan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya, kemudian itu merupakan intisari dari tindakan keselamatan Allah di perjanjian lama. Dan juga gelar-gelar ilahi Allah. Jadi itulah, itu yang disebut dengan the great antifon O. Kenapa O? Nah, kenapa O? Karena semua antifon itu, kalau dalam latin, diawalnya dengan O. Kata O, makanya itu. O wisdom, O Lord, O root of Jesus, O radiant, O king of Gentiles, O Emmanuel. Nah, itu semua. Kenapa O? Karena O. Jadi penekanannya adalah di kata datangnya itu sendiri. Oh, datanglah. Jadi, oh, datanglah kebijaksanaan. Nanti kita lihat, saya akan mengutip gitu ya. Apa saja sih. Boleh kita kutip ya? Boleh, Raul. Silahkan, Raul. Saya kutip aja nih. Misalnya, dari tanggal 17, mulai dari tanggal 17 Desember. Datanglah ya Tuhan maha bijaksana. Nah, ini sebenarnya Indonesia diterjemahkan, jadi datanglah sebenarnya, oh, datanglah gitu loh. Makanya kalau di Indonesia, kita nggak ngerti, karena nggak ada kata O-nya. Jadi, kalau misalnya yang bacanya Latin, atau Italia, atau bahasa Inggris, maka akan ngerti. Oh, ada O-nya. Kalau lagu memang ada. Oh, datanglah Iman. Nah, itu sebenarnya. Nah, tapi di semua antifon yang ada di sini, tidak diterjemahkan. Maka, orang kalau tidak ngerti, nggak akan tahu. Sebenarnya itu. Jadi, oh, datanglah ya Tuhan maha bijaksana. Itu yang sapiensia. Kemudian, berikutnya, datanglah ya Tuhan, pimpinlah umatmu. Itu kan? Oh, Adonai. Adonai itu Tuhan. Oh, Adonai. Kemudian itu tanggal 18, kemudian tanggal 19, datanglah ya Tuhan pokok kehidupan kami. Itu adalah root of ini. Itu Radix Jesse. Pokok kehidupan. Pokok kehidupan Radix itu akar. Lalu, tanggal 20, datanglah ya Tuhan, engkau lah kunci kerajaan Allah. Di situ, Clavis David. Engkau lah kunci kerajaan. Jadi, semua itu gelar-gelar. Lalu, tanggal 21, tanggal 21 Desember, datanglah ya Tuhan, dan terbitlah laksana surya. Orienes terbitlah oriens. Oriens terbit laksana surya. Atau disebut dengan bangsa-bangsa, raja dari bangsa-bangsa, Rex of Gentiles. Lalu, tanggal 21, tanggal 23 adalah, datanglah ya Tuhan, engkau lah Immanuel. Oh, Immanuel. Itu yang disebut dengan O. Nah, semuanya itu, kenapa ini menjadi The Great? Itu adalah menggambarkan seluruh harapan gereja. Jadi, antifon ini menggambarkan seluruh harapan gereja. Dan, disitulah merupakan kulminasi, titik kulminasi atau puncak dari refleksi Aten itu sendiri. Peristiwa Aten. Makanya ini, wah ini pertanyaannya sulit sekali nih sama si Bang Willem ini. karena orang gak pernah tahu. Kok tahu? Kata, oh antifon di mana? Jadi, sebenarnya itu. Nah, kalau di luar, biasanya itu ada ini nih, saya sering sedikit, ada novena. Ini di Itali. Ini salah satu contoh. Ada novena Natal. Novena Natal itu yang mereka refleksikan adalah yang mereka refleksikan adalah satu. Oh antifon ini. Jadi, setiap hari kita refleksi tentang apa namanya, kebijaksanaan, Tuhan Yesus sebagai dasar, kemudian sebagai pohon kehidupan, kunci kerajaan surga, raja untuk semua bangsa, dan juga Emmanuel itu sendiri, Allah. kita novena. Karena yang kita refleksikan adalah gelar-gelar Allah dalam kitab perjanjian lama. Begitu. Baik, Romo. Jadi, tadi Romo sudah menerangkan mengenai antifon O. Saya baru tahu sebutannya The Great Antifon O. Jadi, memang ini antifon yang cukup spesial. Romo sampai disebut dengan The Great Antifon O. Dan The Great Antifon O itu terdiri dari tujuh, yaitu Sapiensia, Adonai, kemudian Radix Jesa, Tunas Isai, Klavis David, kunci David, atau kunci kerajaan surga, kemudian O'Oriens, atau cahaya timur, bintang timur, kemudian Rex Gentium, Raja Segala Bangsa, dan Emmanuel. Pertanyaan berikutnya, Romo. Bagaimana kita mendoakan, kalau tadi Romo mengatakan di luar negeri mungkin punya Novena Natal, lalu bagaimana kita mendoakan dan merefleksikan dari setiap makna, dari Sapiensia, kebijaksanaan tadi, Adonai, Tuhan, kemudian Tunggul Isai, Radix Jesa, dan semua antifon O itu, Romo. Ya, kalau kita nggak punya kebiasaan, maka sulit untuk melakukan itu ya. memang namanya suatu, ingat, ingat bahwa itu, yang kita doakan adalah liturgi harian. Ini ada dalam liturgi harian, bahwa ini adalah ibadat harian, bukan hanya soal devusi, tapi ini adalah liturgi, tindakan bersama gitu kan. bagi teman-teman yang mungkin selama ini nggak pernah tahu apa sih itu ofisi, apa itu ibadat harian. Nah, mungkin kita mulai belajar lah, mengenal itu, kan. Mengenal itu. Jadi, dengan demikian, kita terbiasa untuk berdoa bersama-sama dengan gereja secara universal. Bahwa pada saat-saat tersebut, pada saat-saat tersebut, kita sungguh-sungguh mengharapkan, ingat bahwa itu tadi merupakan gambaran harapan yang utuh dari gereja. Jadi, itulah semua harapan kita. Jadi, harapan kita adalah Allah yang sumber kebijaksanaan, Allah adalah raja semua bangsa, Allah yang terbit, itu bintang yang terbit, atau Allah yang memegang kunci kehidupan, pokok kehidupan, Tuhan itu sendiri, dan Emmanuel yang akan datang itu sendiri. Nah, kita benar-benar mengharapkan. Jadi, bukan hanya soal mengharapkan sesuatu yang baru, kalau di Maluku, misalnya saya orang Maluku ya, jadi kalau Natal itu harus baju baru, sepatu baru. Kalau nggak gitu, nggak Natal. Kalau nggak gitu, nggak Natal. Jadi, bukan hanya soal itu. Apalagi sekarang lagi COVID begini, apalagi yang mau kita harapkan. Jadi, bagaimana kita membuat suatu harapan, saya selalu mau mengatakan bahwa adanya perbedaan antara harapan, mimpi, ngayal, ngelamun, itu kan ada. Kalau cuma ngayal, ngelamun, kan nggak ada dasarnya. Kalau cuma mimpi, apalagi dasarnya bangun, udah hilang. Atau ngayal, ngelamun, wah cuma ngelamun, tapi nggak ada usaha. Makin nggak ada dasar. Tapi ini harapan. Ingat bahwa ini adalah harapan gereja, maka dasarnya ada. Dasarnya ada dalam kita puji. Maka inilah iman dan harapan. Kita selalu menyatukan antara iman dan harapan. iman adalah dasar dari harapan kita. Dan harapan itu membuat iman kita hidup. Orang yang nggak punya harapan, maka nggak beriman sebenarnya. Karena kalau orang beriman, maka dia pasti akan berharap. Orang berharap, maka dasarnya adalah iman itu sendiri. Kita berharap pada Tuhan yang itu. Dasarnya mana? Dasarnya kitab suci. Dasarnya pewartan para nabi. Dasarnya itu semua. Jadi the great O antifons ini membantu kita untuk menumbuhkan harapan. Mungkin saat-saat ini kita semua sedang kehilangan harapan. Karena COVID-19, pandemi COVID-19. Saya ingat lagi bahwa Post-Phasiscus di masa Paskah sempat mengatakan bahwa kita harus menjadi the contagion of hope. Bagaimana kita memwartakan harapan. Wabah harapan itulah yang harus diwartakan. Harapan-harapan yang puncak itulah sekarang ini kita memohon. di masa atlet nanti ketika kita akan berdevousi secara khusus untuk memohon kedatangan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang seperti itu. Itu adalah gambaran Tuhan di perjanjian lama yang harus kita wujudkan. Begitu. Baik, Romo. Jadi menarik sekali ya tentang antifons O yang agung ini. Karena ternyata ketika disusun setiap kata tadi baik itu sapiensia, Adonai, Radix Jesa, Clavis David, Oriens, Rex Gentium, dan Emmanuel itu ketika disusun semuanya dan diurutkan dari belakang ternyata membentuk sebuah kata yang menarik yaitu Erokras. Yang ternyata berarti besok aku akan datang. Dan itulah setelah setelah kita mendoakan antifons-antifons O itu kita kemudian merayakan Natal. Dan ini menarik sehingga mungkin setiap harinya kita bisa merefleksikan juga ya, Romo, bagaimana makna dari setiap kata dari antifons O ini dalam kehidupan kita. Apalagi di masa pandemik ini mari kita membangun harapan dan menumbuhkan harapan dalam kehidupan kita dan sesama kita. Terima kasih banyak Romo Habel untuk keterangannya, untuk sharingnya berkaitan dengan antifons O ini, antifons O yang agung, the great antifons O. Mari Sobat Pusjara sekalian kita siapkan hati untuk betul-betul menyambut Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam palungan kita yang akan segera datang dengan merefleksikan satu persatu dari antifons O ini. Kita bawa seluruh apa yang kita sudah dapatkan kali ini dengan memuliakan Tuhan, kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada perumahan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Sobat Pusjara sekalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe Youtube Pusjara Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Jumpa lagi dalam podcast Pusjara berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.